Intro Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas sore hari ini Untuk beberapa menit Kami memohon Tuhan akan mengirim malaikat Untuk bersama dengan kami Kami tidak akan bisa mengerti tanpa Tuhan Biarlah penjelasan dapat kami terima Dan kami boleh diberkati Dan di akhir dari semuanya Dan bagi mereka yang bersiap untuk surga Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat sore Selamat sore Senang bersama dengan saudara pada sore hari ini Minggu yang lalu Kita belajar disini sedikit, disana sedikit Dan mulai minggu ini kita akan belajar sesuatu lebih sistematik Kita akan belajar satu seri Sehingga pada akhir dari pada seri ini nanti Anda bisa katakan Saya kini telah jelas mengerti Alkitab Dan untuk sore hari ini Adalah empat kata yang menghentikan Dunia yang paling Tentara yang paling berkuasa Dari dunia ini Empat kata yang memperhentikan Tentara yang paling berkuasa Empat kata yang memperhentikan Dari dunia ini Mari kita berdoa Tuhan tolong bimbing kami pada saat kami belajar Sehingga kami boleh tahu Empat kata yang begitu berkuasa ini Sehingga kami boleh tahu Sumber dari keempat kata ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tolong Anda kencangkan ikat pinggang Anda Kita akan memulai satu perjalanan bersama-sama Kita akan belajar sejarah Kita akan belajar Alkitab Dan kita akan melihat masa yang akan datang Di dalam layar Anda saat ini Orang yang Anda lihat adalah Charles yang kelima Charles yang kelima Dan kemudian orang berikutnya Anda lihat adalah Adalah Charlemagne 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 Lalu kemudian orang yang berikutnya Anda lihat adalah Adalah Napoleon Bonaparte All these men have one thing in common At least one thing in common Orang-orang ini punya satu persamaan Paling tidak satu Orang menemukan catatan daripada Napoleon Dan inilah yang tertulis di dalam catatannya Napoleon Dia katakan disana akan ada satu Eropa Akan ada satu mata uang Dan hanya akan ada satu bahasa Dan hanya ada satu pemerintahan di seluruh Eropa Dia katakan hanya ada satu pemerintahan di seluruh Eropa Lalu kemudian di slide Anda bisa lihat sebuah perangkau Orang yang ada di dalam perangkau itu adalah Adolf Hitler Mungkin Anda pernah dengar mengenai dia Ini adalah apa yang Adolf Hitler ingin capai Dan ini adalah apa yang Adolf Hitler ingin capai Dia ingin ada satu bangsa Dia mau ada satu bangsa Satu kerajaan Dan hanya ada satu pemimpin di seluruh dunia Dan hanya ada satu pemimpin di seluruh dunia Lalu kemudian dia mengerahkan tentaranya Dan membunuh banyak suku bangsa dan baksa-baksa yang lain di dunia Seperti termites, seperti an army of locusts Historians record the armies of Hitler Tentaranya bagaikan pasukan semut, pasukan daripada tentara daripada Hitler ini Seperti swamps of bees Historians record the armies of Napoleon Jadi seperti pasukan lebah adanya tentarnya Dan hanya ada satu hal yang berhubung Dan mereka mau satu tujuan saja Mereka semua ingin pada saat itu untuk mengatasi dunia Jadi mereka mau di satu waktu itu mereka mau memerintah seluruh dunia Mereka semua mengatasi bahwa mereka akan menunjukkan dunia Dan mereka akan mempercayai dunia Dan mereka mau memerintah dunia Lalu kemudian mereka akan menemukan satu teknologi yang baru untuk kesejarah terhadap dunia Dan mereka yang menulis di Shalomane itu mengatakan dia adalah genus militer Dan mereka yang menulis di Shalomane itu mereka katakan dia adalah seorang yang genus di dalam militer One thing in common Mereka mempunyai satu persamaan Mereka mau mengambil Ali dan kemudian memerintah dunia ini Dan pada sore hari ini Kita menemukan Bahwa orang-orang yang tamat ini Walaupun mereka mempunyai tentara yang sangat kuat Dengan begitu banyak persenjataan basuka, granat dan sebagainya Tapi mereka tidak berhasil mencapai impian mereka oleh keempat katanya Empat kata yang sangat berpuasa Yang menghentikan tentara dunia sampai ke saat ini Mari kita kembali kepada Alkitab Cerita kita bermula daripada Daniel pasal yang kedua A man you see sleeping is a king called Nebuchadnezzar Jadi orang raja yang ada sedang tidur ini adalah Raja Nebuchadnezzar Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign Jadi pada masa pemerintahan kedua Daripada Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar had a dream Nah keraja ini bermimpi And his spirit was so troubled that he He sleep left him Sehingga dia begitu sangat terganggu Oleh karena mimpi dia itu Now you must know what this is like Have you ever had a dream and you're troubled And you can't sleep anymore Apakah saudara pernah diganggu tidur mimpi anda Dan kemudian anda tidak bisa tidur lagi Have you ever had a dream until it bothers you What's the meaning of this dream And you can't sleep Pernah anda bermimpi Dan kemudian anda terganggu Apa makna mimpi itu Dan kemudian anda tidak bisa tidur lagi Some of us have Mungkin diantara kita pernah This was what Nebuchadnezzar had gone through What kind of dream was it Mimpi seperti apa Let's hear Let's see This was his dream Ini adalah mimpinya Here Oh 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 selamat menikmati now if I had a dream like that I would be troubled too Nebuchadnezzar sits on his throne and he handles this strange dream he has seen what is the statue that I have seen what is the stone I saw and it hid the statue and it filled the whole earth so the king has an idea he calls to himself some suit sails some astrologers those who read the stars some magicians some wizards lalu kemudian ahli sihir he calls all kinds of people to help him understand his dream untuk membantu dia mengerti akan mimpinya so they gather around lalu mereka berkumpul bersama-sama Nebuchadnezzar says tell me the meaning of my dream lalu Nebuchadnezzar katakan cuma ceritakan kepada saya mimpi arti daripada mimpi saya lalu kemudian pada astrologi para alinuzum say to him no problem my king dia katakan tidak masalah rajaku ceritakan mimpi kamu and we will tell you the meaning kami akan ceritakan artinya tetapi ada satu masalah Nebuchadnezzar has forgotten his dream tiba-tiba Raja Nebuchadnezzar melupakan-lupa akan mimpinya have you ever had a dream and forgot what you dreamed of? pernah-seberapa pernah mimpi dan kemudian lupa mimpi have you? pernah? pernah ya ok he says I have forgotten the dream dia katakan saya lupa mimpi saya but if you are a true magician tetapi kalau kamu adalah memang alinuzum you will tell me the dream kamu akan ceritakan kepada saya mimpinya kalau kamu sungguh punya kuasa you will first tell me the dream ceritakan kepada saya mimpi saya and you will tell me the interpretation dan juga makna daripada mimpi itu if you don't tell me kalau kamu tidak ceritakan kepada saya and I will know you wanted to steal my money maka saya tahu kamu sepertinya mau menipu uang saya you were tricking me and you really don't have power and you don't know how to tell me the interpretation of the dream kamu hanya mau menipu saya kamu tidak punya kuasa untuk menceritakan apa makna mimpi saya in fact if you fail to tell me I will help you all executed jadi dia mengancam bahwa kalau kamu tidak bisa ceritakan maka semua akan dipotong kepalanya oh king love forever tell your servants the dream and we will give you the interpretation that's Daniel 2 verse 4 therefore tell me the dream and I shall know that you can give me its interpretation now listen to the wise men there is not a man on earth who can tell the king this matter lalu dikatakan bahwa tidak akan ada seorang pun manusia yang bisa menceritakan mimpi daripada seraja now beloved seru sekalian I want you to learn something in this afternoon saya mau saudara belajar sesuatu sore hari ini here are magicians admitting kemudian seorang alinujum mengakui here are sorcerers and wizards admitting jadi para alinujum itu mengakui satu hal that God is the only one who has power to do certain things dia katakan hanya Allah yang mampu melakukan hal seperti itu beloved many men are wasting money today running to this magician and that sorcerer and this master and that master when only God will be your source of knowing the interpretation of what lies in the future jadi banyak orang menghabiskan banyak uang untuk datang kepada guru ini guru ini alinujum hanya untuk menghabiskan uang padahal hanya Tuhan yang bisa tahu apa yang ada kehidupan Anda yang akan datang kill them all Nebuchadnezzar lalu kemudian buru mereka semua kata raja Nebuchadnezzar and as the soldiers go around lalu pada saat para tentara berjalan among the wise men is a man called Daniel diantara orang ahli itu ada seorang yang bernama Daniel Daniel says what's going on Daniel bilang apa yang terjadi why is it that we are to be killed kenapa kita semua orang ahli mau dibunuh and the matter is explained to Daniel lalu kemudian dijelaskanlah Daniel Daniel says bring me before the king lalu Daniel katakan bawa saya kepada raja he says king give me a chance to pray to God dan dia akan kembali untuk memberitahukan rahasia yang raja mau tahu Daniel calls his fellow believers and they pray together dan dan saat dia tidur Tuhan menunjukkan Daniel the very same dream Daniel says I thank you and praise you O God O my fathers you have given me wisdom and might he appears before the king and he says king there is a God in heaven that reveals secrets if you want to know secrets don't go to the newspaper and start reading Sagittarius Cancer Libra your star sign no don't don't start playing fortune cards and trying to see what the future holds here is Daniel directing the king to a God in heaven who can reveal secrets and Daniel menunjukkan Raja kepada Tuhan yang sesungguhnya bisa membuka rahasia he says the Lord wants to tell you the things that will happen in the last day he says the Lord wants to tell you the things that will happen in the last day you all king were watching and behold the great image yes lalu kemudian dia bilang ya Raja Tuhan ku melihat satu patung yang amat besar lalu dia katakan patung itu tinggi berkilauan luar biasa tegak dihadapan Tuhan ku dan tampak mendapatkan coba anda perhatikan yang ini dia katakan kepalanya dari emas you watched the head was fine gold its chest and arms were silver dada dan lengannya dari perak its belly and thighs were bronze perut dan pinggang dari tembangan its legs of iron its feet of partly clay and partly iron sedangkan pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat you watched while a stone was cut out without hands which struck the image on its feet sementara tuanku melihatnya terungkap lepas dari batu tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya and brought them in pieces dan kemudian remuk the iron and the clay and the bronze and the silver and the gold were crushed together and they became like chaff from the summer threshing floor maka dengan sekaligus dirembukannya juga besi tanah liat tembaga perak dan emas itu dan semuanya menjadi seperti sekam the wind carried them away and there was no trace of them found lalu angin menembuskannya sehingga tidak ada bekasnya lagi ditemukan the stone became a great mountain and filled the whole earth this is the dream and now for the interpretation of the dream let's go you oh king are a king of kings you are this head of gold the head of gold on the statue lalu kemudian kepala dari emas jadi ini melambangkan kerajaan babylon babylon from 605 to 539 bc ruled the whole of the world jadi babylon di tahun 605 sampai 539 sebelum masyhi itu menguasai dunia after you shall come another kingdom dia katakan sesudah itu akan datang kerajaan yang lain chest and arms of silver and just like the bible says nebuchadnezzar was defeated by medopersia and after medopersia another kingdom shall arise and true to the word of god after medopersia greece took over the thighs of bronze and after greece led by alexander the great lalu sesudah itu yang di greece another kingdom took over greece yang dipimpin oleh alexander the great maka ada kerajaan lain yang mengambil alih now just in case you were not listening i've prepared a short test for you head of gold stands for which country kepala dari emas itu negara mana babylon hands of silver which country pangan dari perak itu negara apa medopersia medopersia yes chest waist of bronze lalu kemudian perut dari tembaga greece greece that is true adalah benar i want you to notice that everything happens on time and according to what god said would happen jadi semua terjadi sesuai dengan apa yang tuhan katakan apa yang akan terjadi hundreds of years after hundreds of years the next kingdom would come into power just like how god had predicted jadi seratus tahun kemudian seratus tahun kemudian semua raja datang memerintah seperti yang tuhan katakan because when god says something it comes to pass when the bible says something it happens this is why you can trust the bible because when god says something he means what he says finally there will be a fourth kingdom strong as iron and there greece alexander the great was defeated by the caesars and the roman empire took over when jesus is born rome is still in power it is pylat the roman governor who sentenced jesus to be condemned on the cross he was roman so that was the time of roman according to what the bible had said just as you saw the feet and the toes were partly clay and partly iron so this will be a divided kingdom the feet will not be together just like iron and clay do not mix so after Rome Europe has never united again the world has never united again once roman empire became ten different kingdoms lalu lalu kemudian kerajaan roma terpecah menjadi sepuluh kerajaan seperti apa yang kita katakan akan terjadi but here is the verse of the day lalu kemudian ini adalah ayat pada hari ini they will mingle the seed of men but they will not cleave to one another or they will not adhere to one another four words they will not adhere they will not adhere according to god's word they will never join again they will never be united again they will not adhere after god said this charles the fifth and the many princes and kings of europe tried to marry each other to unite the world but god had said they will not adhere and so it failed and years went by and men told themselves that through war they would try to unite the world and rule the whole world but the word of god stood for men sure but they will not ad they will never join according to god napoleon confessed after waterloo the battle of waterloo that's a battle he said god almighty is too much for me it was not the tanks or the machine gun or the enemy soldier atau bukan tentara musuh napoleon recognized that it was only god who stopped him they will not leave when god says something he means what he said today beloved if you will leave this place leave knowing just one thing only saudara tinggalkan dengan satu hal saja bahwa kalau Tuhan mengatakan sesuatu maka itu akan terjadi kalau Tuhan katakan tidak tidak ada orang yang bisa katakan iya kata-kata firman Tuhan bisa menghentikan seluruh tentara musuh firman Tuhan can stand against machine guns and bazookas bisa menghentikan basuka dan mesin-mesin firman Tuhan stands against the whole united nation and God has spoken they will never join but words that stop all the armies of the world when God says something he means what he says and he definitely comes to pass it is in that same word that the king sees a stone cut out without hands batu it is not human hands that have made the stone but the stone destroys the statue and fills the whole earth and this was to teach Nebuchadnezzar that one day after the toes after a divided world the next thing that God will do is destroy all the nations and fix his nation here on earth and in heaven lalu kemudian mendirikan kerajaannya di dunka Christ is the rock Christ is the stone and Jesus is coming soon and if the bible says it you better believe it ready or not whether we like it or not vote for it or let apakah anda mau mengadakan pemilihan atau tidak gereja atau tidak Jesus akan datang because the bible says so and setiap kali the bible says something it definitely happens and it is that word that beats us and inilah kata-kata yang mengingatkan be ready be vigilant watch and train and it will be very soon God will set up his kingdom Jesus is coming again yesus akan datang kembali are you ready apakah saudara sudah siap are you ready nobody knows the day or the hour might be today or tomorrow might be next week or next year but nobody knows or are you ready now are you ready are you ready if right now the ceiling began to crack and the ground began to shake and the clouds began to roll out of the way and you heard angels singing from the sky that you saw Jesus standing sitting on his throne how would it be with you who do you be ready I don't know about you but when king Jesus comes I want to be ready I want to be in that number that makes it to heaven and if tonight you would like to be ready when Jesus comes again I want to invite you to stand with me I want I want you to know that there are many religions in the world today even those that are not Christian that are waiting for the return of Jesus are you ready let's pray let's pray you know you know their lives their strength and their weakness you know their hearts and Lord tonight we stand on feet because we realize that the word of God is true that even entire armies cannot stop God's word Hitler failed Napoleon failed Alexander the Great failed to fight against your word when you say something it comes to pass it is in this realization we stand on feet and we say Lord we want to be ready when you come again we want to be safe in the arms of Jesus help us to change our lives help us to align our lives remembering that soon and very soon God will set up his kingdom tolong ingatkan kami Tuhan bahwa engkau akan segera datang terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami terima kasih atas firman Tuhan di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa amin dan terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa